Singgah di Tanjung Pinang, pria asal Magelang, Jawa Timur ini mengayuh sepeda menuju Mekah. Ada pun motivasi terbesar dalam perjalanan Gowes bersepeda ke Mekah ini karena keinginan yang kuat untuk menunaikan rukun Islam kelima. Seorang pemuda asal Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengayuh sepeda menuju Mekah demi menunaikan ibadah haji. Pemuda bernama Muhammad Fongzan ini memulai perjalanan seorang diri dari Magelang sejak 4 November 2021 lalu. Waktu tempuh perjalanannya sampai Mekah diperkirakan sekitar 8 bulan atau pada musim haji Juni 2022 mendatang. Dalam perjalanannya, sejumlah kota di Indonesia sudah dilalui dan kini pria berusia 28 tahun ini tiba di kota Tanjung Pinang setelah dari Batang. Keberadaan Fongzan di kota Gurindam ini karena kondisi belum memungkinkan untuk menyeberang ke negara Malaysia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini membuat sejumlah negara membuat aturan khusus bagi warga asing. yang ingin masuk ke negara tersebut. Sambil menunggu izin masuk ke negara jiran, Fongzan berkesempatan mampir ke kantor cabang Muhammadiyah, kota Tanjung Pinang. Dalam kesempatan ini, Fongzan mengaku tidak ada persiapan khusus dalam melakukan perjalanan bersepeda ke Mekah. Hanya dengan sepeda dan bekal secukupnya, serta keterampilan pengobatan bekam dan tak lupa berikian kepada Allah SWT. Nah, sambil perjalanan itu kami ikhtiar untuk jualan, kemudian kami juga punya kelebihan bisa bekam. Jadi, dalam perjalanan di setiap daerah, di teman-teman Kowes, sekarang kita teman-teman yang mau bekam, saya bekam. Nanti itu seikhlasnya. Kalau pencana kami setelah dari Tanjung Pinang ini, kalau belum bisa juga dari pihak Batang, bisa juga terang juga. Nanti kami lanjutkan ke Bumai Aram Mekah. Tentu saja ini kita akan doakan, tentu saja support juga, bahwa apa yang telah dilaksanakannya ini tentu, satu, akan memberikan motivasi kepada generasi muda dan kemudian kepada kita semua bahwa setiduhnya, jangan takut untuk kemudian mencoba untuk ke negeri orang. Adapun motivasi terbesar dalam perjalanan Kowes ke Mekah karena keinginan yang kuat menunaikan rukun Islam kelima. Fauzan terpaksa harus menunda untuk sementara sambil menunggu keluarnya izin masuk luar negeri dengan menggunakan sepeda. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, INews, melaporkan.